Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Karena dalam sistem hidroponik melon itu tidak jarang, cuma satu buah yang akan dipuahkan. Tapi dalam video kali ini, mau saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi melon itu ada yang bunga jantan dan ada yang bunga betina. Setelah polinasi juga ada yang jadi dan ada yang tidak. Dalam keselan video kali ini, sebelum saya seleksi buah, mau saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, di tanaman melon itu ada dua tipe bunga. Yang pertama, ini namanya bunga jantan. Dan ini yang namanya bunga betina. Bedanya apa? Kalau di bunga jantan itu, mereka tidak mempunyai bakal buah. Jadi, tidak bulat. Kalau di betina, itu mempunyai bakal buah seperti ini. Jadi, tampak jelas perbedaannya. Dan di bunga betina yang sudah siap untuk dilakukan polinasi, itu mereka akan mekar seperti ini. Ini saya ambilkan contoh dari salah satu tanaman melon yang saya punya. Jadi, yang siap polinasi atau siap dilakukan, bukan seperti ini. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara polinasinya. Dengan cara ini dibuka kelopaknya, lalu kita gesek-gesek atau kita tancapkan antara benang sari dan kepala putih. Lalu, kenapa sih kok harus dilakukan penyerbukan? Apakah melalui serangga pun tidak bisa? Sebenarnya itu bisa. Tapi, untuk mencari amannya, kenapa kalau kita tidak membantu? Sebab, tidak semua bunga betina yang diserbuki oleh bunga jantan itu jadi. Jadi, saya ambil contoh. Ini memang saya sengaja, dalam polinasi kemarin, ada yang tidak saya polinasi. Jadi, saya hanya mengandalkan serangga. Tapi, ujung-ujungnya pun tidak jadi. Jadi, seperti ini. Dari bakal buah betina, atau bunga betina ini ya, yang sudah jadi bakal buah. Ada dua tipe seperti ini. Jadi, yang pertama, ini warna kuning dan keriput. Dan yang kedua, ini yang masih hijau segar. Yang juga sama-sama bunganya sudah tidak bisa makan lagi. Jadi, untuk tanaman melon yang penyerbukan atau polinasinya itu gagal, itu nanti bakal buahnya itu warna kuning. Tapi, kalau sudah jadi, bakal buahnya akan tetap hijau dan akan terus membesar. Dalam video ini bisa dijelaskan, bisa lihat perbedaannya tampak sekali. Sehingga, teknik polinasi melon itu sangat-sangat penting. Sebab, ini tanaman eksklusif atau terlihatnya premium. Jadi, kalau bisa, semua tanaman itu harus lolos dalam polinasi. Kalau seperti ini, ini tidak lolos. Sehingga harus dihibil. Jadi, penyerbukan yang gagal, bakal buah pun tidak bisa membesar. Dan untuk cara yang selanjutnya, setelah bakal buah ini jadi, atau warna hijau terus, akan dilakukan seleksi berhubung. Saya tidak punya green house. Dan resiko dalam bodi daya tanaman ini sangatlah tinggi. Karena tanaman melon. Sehingga, kalau saya pribadi, saya itu lebih suka langsung gas polon. Sehingga, tidak perlu menunggu seleksi buah itu besar. Dalam contoh, di sini saya sudah punya 3 bakal buah. 1, 2, dan 3. Jika dirasat tanaman bakal buah yang ditanam ini bagus, langsung kita seleksi saja. Tidak perlu menunggu bakal buah ini bunga, atau menunggu diametris semestris, atau bentuknya bagus. Tapi kalau sudah dilihat memang betul-betul bagus, tidak perlu pakai lama. Soalnya kita di lantar buka, penyakit-penyakit pun sangat banyak sekali. Sehingga, kalau saya pribadi ya, berbeda dengan teman-teman yang lebih pro, atau lebih memang benar-benar sarjana di bidang pertanian, mungkin mereka lebih ahli. Dan saya di sini kan cuma orang yang sedikit punya pengalaman tentang bodi daya melon. Sehingga, akan saya sampaikan pengalaman saya. Soalnya di lantar buka itu penyakitnya banyak sekali. Sehingga, kalau saya pribadi, tidak perlu menunggu buah itu membesar atau menunjukkan sifat bagus. Kalau dilihat umur segini sudah menunjukkan sifat bagus, kenapa harus menunggu dua minggu lagi? Sehingga energi buah itu nanti akan diserap ke fokus satu buah. Tidak perlu disebar lagi. Sehingga tanaman lebih cepat panen, tanaman lebih bagus dalam perkembangannya, buahnya maksudnya, sehingga kita tidak rugi dalam waktu. Soalnya melon ini banyak sekali penyakitnya. Jadi langsung saja, kalau saya pribadi, saya lihat tanaman bakal buahnya bagus-bagus. Ini 9, 10, 11. Dan disini akan saya pilih di cabang ke 9, karena memang disini sama-sama bagus. Dan berhubung saya lihat, buahnya lebih besar yang bawah, karena memang serapan utusnya dari bawah, untuk ke daun, dan diarahkan ke fokus ke yang paling bawah dulu. Memang ini yang paling besar. Sehingga akan saya pilih yang 10 sampai 11. Sehingga dalam perkembangan itu tidak lama-lama. Soalnya melon ini banyak sekali penyakitnya. Sehingga bakal buah ini, nanti kalau sudah besar pun nanti getun, atau eman kalau sudah mau diwil. Memang sebelum eman, mending umur segini langsung saya wil. Pokoknya ini sudah jadi, dan ini sudah jadi, beres, kita fokus dalam satu buah. Terima kasih dalam kesempatan video kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan, sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa, kalau bisa di-subscribe, subscribe, atau like, dan share. Soalnya, berbagi kesesan yang indah. Dari saya, Ahmad Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!